Pa, halo. Halo. Serangin. Bapak tadi bilang ke kantor. Makanya kalau bilang ke kantor, ibu harus cek lagi di kantor ada apa enggak, tau-tau ke Kompas TV kan? Nanti menculigakan ini ya. Enggak dong, enggak dong. Kalau Pak Yudoma terpercaya, independen terpercaya kalau Pak Yudoma. Tapi Pak, Bapak kenapa suka nyuekin ibu kalau ibu di rumah nonton TV? Iya, ayo. Iya, kata ibu tadi gitu, curhat. Enggak, itu perasaannya saja. Iya, kan yang nyuekin kan hatinya enggak nyuekin. Oh, ini macam lebih dulu ya. Alahirnya saja, tapi karena dibagi-bagi tadi ya nonton TV ya laporan kan, menerima laporan dan laporan ke atas. Biasanya ke Panglima TNI atau mungkin saya menjawabkan cari laporannya para Komendan Mudansatuan gitu. Tapi hatinya tetap. Tetap ke ibu. Hatinya apa? Maksudnya apa? Maksudnya tetap apa Pak? Artinya enggak nyuekin. Apa? Enggak nyuekin itu apa maksudnya? Maksudnya apa? Ya tahu memperhatikan sih. Enggak, selain memperhatikan itu apa maksudnya? Sarange sama ibu. Ya, tetap sayang lah. Katanya nih ya ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Cinta, kasih dan juga kemesraan tuh bisa dilihat dari tatapan mata. Di sini bisa kelihatan. Enggak berani dengan tatap mata saya Mbak. Oh gitu? Iya. Bapak nanti tatap Mbak, langsung beralih. Enggak tahu ke mana lagi pandangannya. Tapi enggak suami takut istri kan Pak? Bukan takut istri. Coba benar Pak, enggak berani lihat tatap mata ibu. Enggak, kalau natap lama-lama malah ngantuk. Oh lama-lama ngantuk. Pak, jangan ngomong gitu Pak. Berarti ibu bosen dong. Jangan tuh Pak. Udah secantik ini loh. Maaf Pak, saya diem. Tak tatap matanya aja dia. Tuh kan. Ya, bisa dilihat ya. Bapak, matanya bapak tuh penuh dengan kelembutan gitu. Beda kalau lagi sama prajurit yang lain kan teges gitu. Kalau sama ibu, antara penuh dengan kelembutan dan ketakutan. Kau tahu. Daripada dimarahin kan. Iya kan? Kau tahu. Pak, tapi kira-kira bapak kalau sama ibu ada enggak sih pengalaman atau kesulitan selama bapak bertugas? Kalau ibu kan tadi bapak nyarinya wartel yang murah katanya. Nah, bener kayak gitu Pak. Iya dulu waktu belum ada HP. Jadi kita layar kan 4-5 bulan gitu. Setahun. Sampai setahun. Yaitu bulan terus berangkat lagi. Jadi sampai setahun kalau dihitung. Jadi, nah disitu waktu itu kan belum ada HP. Nah, kita pas di tempat daerah-daerah jauh gitu, yang kita cari wartel. Dan nyarinya pasti setelah jam 9. Karena setelah jam 9 kan ada potongan berapa persen. 25% Oh gitu, jadi bisa lebih lama ya Pak? Iya. Enggak juga. Enggak juga. Yang penting absen gitu Bu maksudnya. Absen ya, absen. Kering gitu kan. Halo Assalamualaikum. Uis beneng nih kan. Pak sehat gitu kan. Lagi ngobrolnya. Terus ya jeng. Loh, Pak emang baru halo-halo kok. Ningburin senior. Jadi ada seniornya berdiri udah menteleng rata-rata katanya. Udah menteleng gitu ya Bu. Langsung tutup. Jadi dulu di wartel kan ngantri banyak itu. Kalau orang kapal lagi telepon sama teleponnya setiap jam 9 itu. Sehingga ngantri panjang gitu. Pak tapi Ibu cantik ya Pak? Ya cantik lah kalau enggak cantik. Enggak ada yang tercantik. Enggak ada yang lebih cantik dari Ibu Vero ya Pak? Enggak ada yang lebih cantik dari Ibu Vero ya Pak? Enggak lah. Enggak ada. Assalamualaikum, permisi. Assalamualaikum, permisi. Paket lagi Ibu. Aduh kamu ingin ketamu-tamu resmi. Iya ini paketnya gimana nih? Mas. Mas sebentar boleh. Cie Bapak, cie. Ea. Cie. Cie. Saya kira saya doang pengen takut istri ternyata. Bapak juga Pak. Mas jangan kelas-kelas. Oh iya iya mas. Jangan kelas-kelas. Keliantan mas ya kalau takut istri. Pokoknya kita buka rahasianya disini. Tapi ternyata nelponnya bentar say. Udah cari harga hemat jam 9 malam cuma wes ya ceng. Yang penting udah absen. Gitu. Gimana gimana? Ada apa nih? Ini mau ngapain nih? Main game. Main game. Main game. Main game. Main game. Main game. Tes kemesraan namanya. Tes kemesraan namanya. Saya mau izin ke Pak Yudo dulu. Pak Yudo dapet satu whiteboard. Ibu Fero. Pak Yudo. Ibu Fero. Ibu Fero. Nah jadi ini adalah game sederhana. Game sederhana yang akan diikuti oleh Pak Yudo dan juga Ibu Fero. Ini tolong dijawab sesingkat-singkatnya dan tidak boleh mencontek. Ibu gak boleh contek Pak Yudo. Pak Yudo gak boleh contek. Ya kecontek dong bu. Kalau di sini. Jadi ininya di sini. Kelihatan berarti. Kelihatan. Nah jangan nyontek. Gak boleh nyontek. Saya akan menyebut pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama. Saya tadi kesini diajak kuis ya. Iya Bu. Pertanyaan pertama. Bapak langsung dijawab. Gak boleh mikir. Harus jawaban cepat ditulis. Ibu juga seperti itu. Jangan ngelirik. Kalau ngelirik kena SP1. Oke. Tanggal berapakah peringatan wedding anniversary Bapak dan Ibu? Tiga, dua, satu. Tunjukkan ke kamera jawabannya. Oke. Tahunnya Pak? Ini saya gak ikut campur ya. Oke. Semoga benar ya Pak ya. Dibuka. Dibuka. Anniversary. Wedding anniversary. Wedding anniversary tanggal pernikahan. Eh iya Bu. Enggak boleh curang. Lu, lu. Tanggal pernikahan. Buka Pak. Saya pikir kagak ulang tahun ya. Oh ini ulang tahun maksud Bapak. Oh. Oh gak tahu. Benar. Oh iya. Coba Pak tanggal anniversary nya Pak. Ini Pak. Silahkan Pak. Pak berdoa ya Pak Yas. Saya gak tanggung jawab. Cuma saya ikutan doa. Saya gak ikut campur ya. Ya ampun. Semoga ya ampun. Kuisnya bahaya banget ya Pak. Maaf Pak. Tunggu ini produsernya. Jangan bikin berantem. Bapak mau minum jamu dulu Pak. Boleh Pak. Ini adalah bukti. Wedding anniversary. 21 Oktober. 91. Oh bener. Bener. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wadah. Hampir salah. Saya khawatir mbak kalau ada tanggal lain gitu loh. Untung ngompak ya Bu ya. Ntar kan bisa salah bahaya. Untung pas. Untung pas. Tahun 91. Luar biasa ya. Ini. Ini Bapak Ibu yang nonton itu. Aku piro langsung gitu semua pasti. Alhamdulillah. Saya yakin lupa semua itu. Tapi itu terbukti Pak. Karena biasanya kadang-kadang. Suami itu suka lupa Pak. Istri kesel. Padahal istri udah nunggu-nunggu kado Pak. Kalau pada anniversary gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Pak. Jangan tegang Pak. Bapaknya dari tadi nih. Nih. Ini hostnya. Iya ya. Hostnya kayaknya mau ngerjain saya disini. Oke. Kayaknya Pak Yudo mulai nyesel datang kesini. Tau gitu cuma. Tau itu beneran ke kantor tadi ya. Tau itu beneran ke kantor saya. Siapa diantara Bapak dan Ibu yang naksir duluan? Ayo. Ayo. Jujur. Siapa yang ngasih bunga duluan? Siapa? Iya dua-duanya. Wah. Ini semuanya ngaku-ngaku ya. Semuanya. Satu Bapak, satunya Ibu. Bapak gak laku. Apa Ibu yang gak laku nih? Enggak. Kalau begini artinya imbang kan sama-sama. Sama-sama naksir. Sama-sama punya kepercayaan diri yang tinggi ya Pak ya. Iya. Nanti kalau saya sendiri atau Ibu sendiri sepihak. Tapi tunggu Pak. Bapak tersinggung gak Pak? Ibu nulis Bapaknya gede banget loh. Kayak ingin memastikan saya yang paling benar. Bahwa Bapak naksir beneran. Jadi tunggu, tunggu. Sebelum kepertanyaan selanjutnya. Jadi Ibu yang naksir duluan? Ibu yang naksir Bapak duluan? Enggak. Enggak Bu. Orang saya di Cirobay Bapak udah langsung datang Ibu saya. Oh gitu? Enggak pakai pacaran Bu? Bukan. Ngambil hati orang tua saya. Cik Bapak Cik. Terima kasih. Katanya kalau pengen mengenakan anaknya kan harus orang tuanya dulu. Oh. Zaman dulu. Zaman dulu. Tolong diingat ya. Jadi caranya mendekati wanita idaman langsung begitu. Ke ibu bapaknya. Enggak. Artinya itu kita menunjukkan tanggung jawabnya dulu. Ke orang tua jadi sudah pasti gitu ya. Ini dulu aku. Tepuk tangan dong untuk Pak Yudho. Jadi ini dulu. Pertama kali bawa kue apa? Teman dulu kue cake bolu. Yang bolong itu. Ya. Masih ada Bu sekarang? Enggak ada. Oh udah enggak ada. Dikasih lilin-lilin gitu. Sambil kalau taruna AL mungkin taruna semuanya. Ada cincin. Cincin Academy. Nah sepasang. Waktu itu saya ditutup mata. Diajak masuk ke rumahnya kakaknya. Yang di kompleks sana. Sambil bawa kue. Nyanyi. Nyanyi pun juga enggak lengkap Mbak. Panjang umur selamat ulang tahun. Kembali gitu. Gimana aku enggak guyu Mbak. Ini nyanyi apa-apa sih. Jadi guyu tuh ya Bu ya. Ini lagu apa. Lagu apa. Karena enggak bisa nyanyi dulu Mbak. Terus. Sekarang jago sekarang. Sekarang jago. Terus nemu cincin di situ. Bukan nemu cincin. Ngomong aku suka sama kamu. Iya. Tan cincin ada gini nih. Iya. Cincin yang besar ini untuk saya. Yang kecil untuk calon istri saya. Oh so sweet. Tapi kalau enggak cukup kembalikan. Bukan. Kalau enggak jadi kembalikan. Oke. Saya enggak mau nerima. Maaf ya mas. Kalau hanya cuman numpang-numpang di sini terus dikembalikan saya enggak mau. Enggak usah sekalian. Oh bukan mas. Oh. Kalau mas ya dia. Karena bukan mas. Saya bukan main-main. Karena saya udah kerja sama-sama udah kerjanya. Bukan untuk pacaran. Bukan untuk pacaran main-mainan lah. Ya sudah satu-satu. Oke. Jadi sejak saat itu sampai sekarang. Sampai sekarang. Dabuk tangan. Pas lagi. Dapat akhirnya emasnya ya Bu ya. Bukan mas. Cincinnya pas. Dapatnya mas Yudo. Oh iya. Dapatnya mas Yudo. Oke. Sekali lagi ya Pak. Satu pertanyaan ya. Kapan terakhir kali Bapak bilang I love you. Ye 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 ye. Bapak. Bapak kalau enggak kuat boleh lambain tangan ke kamera Pak. Iya Pak. Tolong. Tolong. Aku udah sakit perut loh ini. Aku sakit perut karena si Bapak udah bisik-bisik. Enggak pernah. Coba. Oh bener enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah. Oh. Jadi kata-kata I love you itu tidak selalu harus diucapkan. Gimana Pak gimana. Oh. Tidak selalu harus diucapkan. Terus siapakan. Hmm. Di dalam hati saja. Pak tapi gini Pak. Ini ya Pak ya. Mumpung ada anggota-anggota jelasan pasti. Jadi. Loh rati kembang. Gini Pak. Sabar Bu Fero. Untuk membuktikan. Bahwa. Sabar Ibu. Bahwa. Kadang kalanya cinta perlu diutarakan. Betul. Saya mau. Saya mau Ibu diri sini dulu. Alhamdulillah. Bapak berdiri sini boleh Pak. Sulit-sulit. Hati aman ya Pak. Aman. Sulit. Iya. Sulit. Oke. Saya cuma pengen. Bapak bilang I love you. Kan gak pernah Pak. Sekali aja boleh dong. Iya. Jadi. Saya mau di sebelah sini. Ini disaksikan loh. Oleh Ibu Jala Senastri loh. Boleh Pak. Ayo Pak. Boleh. I love you Jeng. Cembuk tangan Jeng. Bi Ebu rasanya. Terpaksa kayaknya. Bi Ebu rasanya. I love you Ceng. Masih salah aja. Masih salah. Oke. Sekali lagi ya. Ini disaksikan loh. Seluruh Indonesia Pak. Kata Bapak. Besok-besok hostnya jangan Sintia Rompas lagi ya. Dinyanyikan aja ya. Oh boleh. Dinyanyikan. Mau nyanyi lagu apa Pak. Spesial. Kan. Doa aku untukmu sayang. Oke. Boleh. Doa aku untukmu sayang. Ayo bisa gak. Bisa gak. Doa aku untukmu sayang. Dimulai dari D. Dari D. Lagunya siapa Pak. Wali. 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 Kau mau apa pastikan ku beri. Kau mau apa akan ku turuti. Walau harus aku terlelah dan letih. Ini demi kamu sayang. Aku tak akan berhenti. Menemani dan menyayangimu. Hingga matahari. Tak terbir lagi. Bahkan bila aku mati. Kau akan berdoa pada ilahi. Untuk satukan kami. Di surga. Nanti. Selamat malam. Kita bersama kami di Semanak Patria. Semanak Indonesia.